Oke, kalau kemarin kita sudah bahas Giant Thrower TH9, ya, sekarang adalah versi TH10-nya, Juy. Oke, langsung aja, jadi untuk pasungannya gue bakalan gunain Giant-nya 10 dan Barbarian-nya itu 6 ya. Untuk spell-nya gue bakalan menggunakan Bard Spell dan ICC-nya, kalian bebas mau pakai apa aja, yang penting darat ya. Di sini gue menggunakan Giant Bowler dan mesinnya itu gelindingan, Juy. Dan untuk equipment-nya gue bakalan gunain sarung tinju, dan untuk ratunya standar aja ya, menggunakan Giant Hero. Oke, langsung aja kita ke contoh pertama, gue bakalan ambil base kayak gini ya, ini base-nya itu pasaran banget, bedanya Inverno-nya di bagian atas. Nah, pertama kita tandain dulu yang namanya Inverno ya, Inverno-nya di sana, kemudian ada ICC-nya, dan 2 hero-nya di sana, sayangnya sedang turu. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita bisa mulai aja, terserah sebenarnya, gue bakalan mulai dari arah bawah saja. Jadi caranya kamu turunkan 2 Giant ya, di sini 2, habis itu sisanya ditaruh tengah ya. Barulah kamu taruh aja mesinnya, terserah, misalnya gue bakalan taruh di sini aja. Kalau sudah, kamu barulah taruh namanya Hero di bagian tengah ya. Nah, kalau sudah, kamu tinggal taruh aja wizard-nya, kemudian kamu tinggal nunggu aja nih, pasukannya tuh nyampe ke bagian sana semua. Nah, di bagian sini kamu bisa menggunakan Barbarian untuk nyicil ya, jadi itulah tugasnya tuh si Barbarian. Dan nanti itu, pada intinya, setengah base itu diratain sama pasukan Giant dan Hero kalian. Seperempatnya tuh diratain sama Barbarian, dan seperempatnya diratain sama Bat Spell ya. Jadi caranya gitu aja, simple banget. Ini gue bakalan kasih aja Rage Spell untuk mendapatkan Inverno ya. Nah, kalau sudah, gue bakalan lihat ke bawah, oke ya. Ternyata mesinnya udah pecah di bagian sana, nggak apa-apa. Nah, ini kita cicil-cicil lagi, intinya untuk defense yang berbahaya bagi Bat Spell. Kamu hancurkan menggunakan Barbarian ya. Misalnya kayak Wizard Tower, kemudian Arce Tower, atau Inverno. Nah, kalau sudah, kamu tinggal taruh aja Bat Spell-nya di bagian kanan sini. Tugasnya adalah untuk meratakan seperempatnya ya. Di sini ratunya langsung ability saja. Nah, habis itu, kamu tinggal bermain aja yang namanya Free Spell ya. Ini sesuaikan kebutuhan saja. Kalau misalnya nggak butuh, ya bisa kamu buang. Nah, kalau sudah kayak gini, sebenarnya udah selesai. Kamu bisa turunkan aja semua pasukan kamu sisa-sisanya untuk bersih-bersih. Dan gunakan spell-nya untuk freestyle kayak gini ya. Habis itu, yaudah bang, sesimpel itu. Oke, kita lanjut ke serangan kedua. Jadi bentuk base-nya kayak gini ya, dari atas dan ini dari bawahnya. Langkah pertama, seperti biasa, kita harus menandai yang namanya Inverno Tower ya. Di bagian sini ada dua. Kemudian isi CC dan hero ratunya ya. Jadi pada intinya, kita harus mulai aja dari arah ratunya ya. Karena ratunya di sana, kita bisa mulai aja dari sini. Karena ratu itu sangat berbahaya bang ya. Jadi kita harus membahas media terlebih dahulu. Oke, kanan-kiri kamu taruh dua. Kemudian di tengah kasih enam. Nah, kalau udah kayak gini, kamu tinggal bermain aja mesin ya. Jadi mesinnya tuh lurus ke TH, mendapatkan Inverno ya. Kamu harus paham sama jalannya mesin ya. Jadi mesin itu nggak bisa sembarang. Dia tuh jalannya lurus ke TH. Jadi kamu harus bisa manfaatin itu semua. Di sini gue bakalan kasih poison spell aja untuk si giant botak kita ya. Kalau sudah, gue bakalan turunin red spell-nya di bagian deket town hall sini ya. Nih, bagian sini deket giant-giant ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kamu tinggal apa ya? Kamu tinggal bermain barbarian kickers-nya. Tinggal taruh aja di defense yang sekiranya meresahkan. Terkadang juga kamu harus bisa manfaatin ability hero ratunya ya. Misalnya kayak gini. Nah, kalau sekiranya tuh sudah cukup, kamu bisa taruh aja barbarian kickers lagi di bagian sini. Ya, ini bakalan taruh sini lagi. Aduh, waduh gue salah satu lagi ya. Ini boros nih tuh. Pendangannya boros ya. Harusnya gue tadi agak geser sedikit supaya mengenai bangunan di sampingnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, penting kita bisa meratain base ini dengan lebih cepat lagi ya. Nah, abis itu yaudah bang. Kamu tinggal taruh sisa-sisa pasukan kalian dan kamu bisa buang-buang spell kalian di bagian sini cuy. Oke, kita lanjut ke serangan yang versi kedua ya. Jadi gue bakalan menggunakan yang namanya Queen Walk Giant Bowler. Jadi janya menggunakan giant melempar ya. Untuk spellnya ya kayak giant bowler pada umumnya. Dan untuk UCCC-nya kamu bisa menggunakan Hawk Rider dan mesinnya itu barak. Dan untuk equipmentnya masih sama yang kayak tadi ya. Oke, langsung aja kita ke contohnya cuy. Gue bakalan ngeratain base ini ya. Ini dia bentuk base-nya. Pertama, kita bakalan lihat dulu ya. Kita tandain bagian-bagian penting. Misalnya Hero Ratu, Inferno, dan JC. Nah, karena Hero Ratunya tuh ada di bagian atas. Itu artinya kita bisa nyerang aja dari sini. Pertama, kita harus taruh dulu archernya di bagian sini ya. Karena disini ada yang namanya Tukang. Itu ganggu banget cuy. Kalau sudah, kamu langsung turunkan yang namanya Hero Ratu sama healernya ya. Jangan lupa turunkan balon dulu untuk mendeteksi jebakan balon hitam ya. Siapa tau kan ada gitu. Soalnya itu bahaya cuy. Nah, kalau udah kayak gini, kamu bisa taruh aja yang namanya... Apa ya? Jangan berbeda. Taruh dulu Hero Raja, kemudian mesin, sama Witches-nya. Kalau sudah, kamu taruh disini Giant Thrower ya. Nah, bagian sini kamu jangan lupa sama Hero Ratunya ya. Kamu bisa taruh aja Rage Spell di bagian sini, supaya tidak ability. Barulah kamu susul dengan pasukan Bauler kalian menuju bagian Usad Base. Nah, bagian sini kamu taruh Jump Spell, kemudian kamu kasih Rage Spell lagi. Habis itu, gue bakalan taruh lagi yang namanya Jump Spell di bagian sini ya. Karena pasukan kita tuh sudah mau ke tengah lagi. Di bagian sana Ratunya kena sengat Inferno. Langsung aja turunkan Freeze, kemudian kamu kasih Rage Spell lagi di bagian sini. Habis itu, ya sudah ya. Base-nya tuh langsung rata gitu aja. Gampang banget cara makainya. Ini yang pakai mesin ya. Habis ini nanti kita bakalan gunain yang tanpa menggunakan mesin ya, cuy. Jadi gini aja cara menggunakan Winwau Giant Bowler ya. Tapi Giant-nya tuh pakai yang pelempar cuy. Oke, kita lanjut ke serangan selanjutnya. Gue bakal menggunakan CC kayak gini ya, tanpa menggunakan mesin. Untuk base-nya kayak gini, dari atas dan ini dari bawah. Pertama kita perhatikan dulu yang namanya bagian-bagian penting ya. Misalnya isi CC, kemudian ada Inferno dan Ratu. Nah, karena hidro ratunya ada di bagian sana, kita bisa mulai aja dari arah sini ya, cuy. Langkah pertama, seperti biasa kita turunkan yang namanya Archer dulu ya. Di bagian sini, kanan-kiri dulu ya. Pokoknya di bagian yang ada Builder Heart-nya itu harus diansurkan terlebih dahulu. Itu hidro ratunya gue bakalan taruh di mana ya. Gue bakalan taruh di sini aja. Dikasih balon dulu, kemudian healernya. Kalau sudah, gue bakalan taruh lagi yang namanya Giant Rower kayaknya di bagian sini ya. Untuk jebol tembok bagian sana, kemudian hidro rajanya ke sebelah kanan. Dibantu sama Witches dan juga Wizard ya. Ini gak tau rajanya masuk apa enggak, tapi kayaknya... Waduh, ini kayaknya kesini ya. Dia bakalan masuk karena di sana sudah dipotong sama pasukan Witches-nya. Tapi gak apa-apa, kita taruh aja Giant dan Bowler-nya masuk ke bagian tengah. Di sini ability aja hero rajanya. Untuk mendapatkan si hero ratunya ya. Kalau sudah, kamu kasih Rage Spell di bagian sana. Oke, bagian sana sudah hancur temboknya. Tapi kayaknya ini Bowler-nya ke bawah ya. Berarti kita harus gunain Jump Spell-nya di bagian sini. Terpaksa ya, ini untuk mancing supaya Bowler-nya tuh lebih cepat lagi. Supaya dia tuh gak mampir-mampir ke bawah sana. Nah, di bagian sini kamu tinggal taruh lagi Rage Spell-nya ya. Di bagian tengah tuh tadi. Kalau sudah, ini kita lihat-lihat lagi. Di sini ada Inveno Multi. Kita harus gunain Jump Spell-nya di bagian sana ya. Gue bakalan taruh sini, kemudian kasih Rage Spell lagi. Dan ya sudah, gini doang tuh base-nya langsung rata ya. Cara menggunakan Giant Bowler tuh kayak gini mas bro ya. Jadi Giant biasa tuh kamu ganti aja menggunakan Giant melempar. Itu udah enak banget cuy. Oke, gitu aja cuy untuk pasukan Giant Trower di TH10. Semoga video ini bermanfaat. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya cuy. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.